Halo semuanya, ketemu lagi dengan Isan Adi Dalam video kali ini, Isan Adi akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat foto buku menjadi teks yang bisa kita edit Oke, kita langsung saja Di sini sudah ada foto buku Nah, ini foto buku yang sudah saya sediakan Di sini, di sini ada halaman 59 Oke, ini kita copy Copy Lalu kita buka Microsoft Word Nah, kita pilih lembar baru Foto buku yang kita copy tadi, kita pastikan di sini Kita tunggu sebentar Nah, ini sudah ada fotonya Nah, kemudian Kita pilih format Kita klik dulu fotonya Di foto buku tadi Kita klik format Di sini, atas paling kanan Kemudian kita crop Kita crop dulu Kita ambil bagian Yang mau kita ubah menjadi teks Nah, di sini juga Kita crop Nah, kalau Sudah Kita klik enter Kita tekan enter Nah, di sini Saya akan membesar Memperbesar fotonya Nah, kalau sudah Kita klik file Kita klik file di sini Kita klik save as Kemudian kita simpan Kita cari Saya simpan di sini saja Nah, di sini saya buat Nama bangga Foto buku Menjadi Text Nah, jangan lupa Di sini Kita ganti menjadi pdf Kita simpan sebagai pdf Kalau sudah selesai Kita save Nah, kalau sudah Kita save Seperti tadi Ini kita close Kan saja Ini Dot save Nah, kalau sudah Kita lihat lagi tadi Ini sudah ada Dalam bentuk pdf Kita minimaskan Kemudian kita buka lagi Wordnya Kita buka Microsome Word lagi Nah, kalau sudah Seperti ini Ini Microsome Word Yang kosong Lembar kosong Lalu kita klik insert Kemudian kita ke paling ke bagian kanan Text ini Di sini ada tulisan objek Kita klik tanda panahnya Kemudian kita klik text profile Kita cari File yang dalam bentuk pdf tadi Nah, ini Foto buku menjadi text Kita klik Lalu insert Kita klik insert Kita tunggu sebentar Di sini Lihat sedang proses Nah, kita lihat Di bagian atas Nah Ini Sudah menjadi Tulisan Text Dan text ini Bisa kita edit Misalnya mau kita Whiteboard Warna Merah Atau juga Mau kita Roba menjadi Area Jika bisa Ini kita Merubah Warna tulisannya Juga bisa Jadi ini Sudah bisa Kita edit Kita akan Bandingkan Dengan foto yang tadi Ini Foto buku yang kita Ambil tadi Peneluaran saham Biasanya dilakukan secara terpisah Dari peneluaran Oh ini Nah Ini judulnya Nah, ini Pengeluaran saham secara langsam Atau gabungan Ini pengeluaran saham secara langsam Atau gabungan Kemudian kita lihat Di sini ada dua metode Ada dua metode Satu dan dua Satu dan dua Kemudian kita cek lagi Ini metode mana yang akan dipilih Metode mana yang akan dipilih Sama Kemudian di bawahnya ada Ilustrasi 5 Sama Ilustrasi 5 Kemudian Kalian bawah Apabila pada tanggal 1 Maret 2018 Ini Sama Seperti itulah Caranya Membuat Foto Menjadi Text Di Microsoft Dan bisa kita edit Kalau Video ini Bermanfaat Silahkan di share Dan Kalau Misalnya ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Mungkin itu saja Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Sampai ketemu lagi